Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam atau selamat ini hari dan salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang nah sekarang hari ini bertepatan dengan menjelang perayaan Imlek dan Jepgome di kota Singkawang uang 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 reja ingin mengajak teman-teman menikmati suasana lampion Imlek dan Jepgome kota Singkawang yang ada di Bundaran Ai Sekok nah Bundaran Ai Sekok ini merupakan ikon utama kalau teman-teman dari luar kota Singkawang mau memasuki kota Singkawang akan ketemu terlebih dahulu dengan Bundaran tersebut yang mana Bundaran Ai ini merupakan dulunya disebut dengan Bundaran 1001 nah Ai ini singkatan dari Awang Ishak wali kota pertama kota Singkawang dari tahun 2001 satu awal terbentuknya kota Singkawang nah teman-teman seperti apa keindahan di sini memang di sini setiap perayaan menjelang Hari Raya besar seperti lebaran Imlek Natal selalu dihiasi ornament yang memang sangat menarik dan sangat indah nanti setelah ini mungkin dilanjutkan dengan ornamen-ornamen lebaran nah disini lampionnya memang sangat-sangat banyak sekali teman-teman dan sangat indah penuh dengan warna baik warna merah warna kuning ya Nah kebetulan pada hari ini Reja mengeplotnya mengeplotnya maksudnya sekitar jam sepuluhan lah seperti itu tapi kondisinya masih ramai di hari Selasa di tanggal 17 bulan Januari 2023 tiga hari menjelang festival Imlek dan teman-teman yang akan dibuka secara besar-besaran di lapangan gerida sana setelah itu nanti tanggal 22 baru kita merayakan perayaan Imlek nah disini teman-teman bundaran AI ini memiliki tiga ikon tiga ikon suku terbesar suku yang mayoritas di kota Singkawang eh yang mana terdapat tiga ikon patung yang sama-sama menjadi penopang sebuah seperti kayak payung atau tudung saji yang mengidentitaskan dari tiga suku ini bersatu dalam menopang seperti bersatu dalam membangun sebuah kota yang dulunya merupakan kota yang sangat kecil setelah itu menjadi kota yang sangat besar dengan keberanek dengan keberanekaragaman dengan keberanekaragaman budaya adat istiadat suku agama dan segala macam akan tetapi di Singkawang memiliki macam-macam suku ya tapi ditopang dengan tiga suku besar ini yang mana terdiri dari Tionghoa melayu dan daya nah inilah yang terdapat di bundaran Tugu AI 1001 sekok nah teman-teman bisa lihat sendiri jadi ada satu buah patung yang memakai adat budaya yang memakai baju adat menghadap ke arah utara timur dan selatan artinya patung yang menghadap sebelah utara mengidentitaskan mayoritas melayu patung yang mengarah menghadap ke timur mengidentitaskan dayak dan patung mengarah ke selatan mengidentitaskan Tionghoa nah jadi teman-teman yang belum belum tahu detail tentang Singkawang Singkawang ini memang kota yang sangat kultur ya sampai di tiga gerbang penjuru kota itu terdiri dari gerbang Capgome, gerbang Maligai Besisir dan gerbang Tamakaklawang itu juga mengidentitaskan daerah suku yang mendominasi akan tetapi di dalam Singkawang ini juga menjemuk tidak hanya adanya tiga suku tersebut akan tetapi juga ada suku lain-lainnya nah nanti akan ditampilkan dan akan diikut sertakan dalam festival Capgome yang akan dibuka pada tanggal 20 Januari tahun 2023 di lapangan keridah sana Insya Allah nanti Reja bakalan mengupdate setiap pegelaran-pegelaran yang akan ditampilkan oleh suku-suku tersebut baik dari NTT Sumatra dari Manado dari Sulawesi bahkan sampai ke Papua ya teman-teman ya nah di bundaran ini teman-teman lampionnya memang sangat banyak sekali jadi biasanya air mancurnya ini hidup mungkin karena sudah agak malam ya jadi air mancurnya dimatiin atau mungkin takut nanti terjadinya konslet diantara lampu-lampu yang menyala tersebut karena percikan airnya juga lumayan ya kalau kena air eh kalau kena angin biasanya sampai ke jalan Nah teman-teman eh di dalam bundaran tersebut yang mana teman-teman kalau dari arah Pontianat begitu masuk kota Singkawang maka teman-teman akan ketemu bundaran tersebut nah jika teman-teman jalan-jalannya malam pasti teman-teman akan disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah dari nyalanya lampion-lampion imlek yang ada di bundaran 1001 ini nah oke teman-teman simak terus video Reja jangan diskip-skip kalaupun ada iklannya juga jangan diskip karena Reja pengen jajan dan tungguin konten selanjutnya yang bakalan Reja suguhkan buat penonton setiap Reja dan Reja ucapin terima kasih yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang tentunya buat yang teman-teman belum subscribe segera subscribe karena subscribe itu gratis dan sampai ketemu di konten selanjutnya Reja doakan yang terbaik yang sudah mendukung channel YouTube Reja Singkawang akhir kata wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di konten selanjutnya selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua sub indo by broth3rmax